Halo, selamat datang kembali di Female Daily Networks YouTube channel Bagaimana sama aku, Dori Di FD Insight kali ini, sebelum kita masuk ke FD Insight Membahas reviewnya, gue mau disclaimer dikit Tentang keadaan kulit muka gue yang gak dandan Daripada sebelum gue di komen, gue mau disclaimer dulu kenapa gue gak dandan Karena gue kemarin abis treatment PRP Yang mengharuskan gue gak boleh pake makeup dulu selama satu minggu Jadi, jangan komen ya Lanjut, FD Insight kali ini gue akan review tentang best chemical sunscreen Nah, kalau misalkan ada yang belum tau chemical sunscreen sama non-chemical sunscreen itu bedanya apa Nah, waktu itu tuh sempet udah lama sih sebenarnya Kak Vy tuh pernah bikin video yang ngebahas sunscreen Jadi, dia juga ngebahas bedanya chemical sunscreen sama yang non-chemical sunscreen Jadi, kalau yang pengen tau dulu jenis kulitnya apa Supaya kalian tau sunscreen apa yang cocok sama kulit kalian Nonton dulu videonya Kak Vy Nah, best review kali ini itu kita urutkan dari berdasarkan rating Jadi nanti aku akan jelasin atau sebutin brand apa yang ratingnya dari yang rendah ke yang paling tinggi gitu ya Di nomor 10, ditempati oleh Skin Aqua UV Moisture Milk Produk ini sudah mendapatkan rating 4,1 Dan produk ini sudah direview oleh 2.151 member Nah, aku recap sedikit ya reviewnya Untuk sunscreen Skin Aqua ini Dia itu mengandung SPF 50+, PA+++, Dan dia itu mengandung, nah ini nih Kenapa gue harus nyontek? Karena dia itu ada kandungan UV filter yang susah banget namanya Ini namanya Octinoseid dan Zinc Oxid Dye Untuk sunscreen Skin Aqua ini tuh teksturnya cair Jadi, dengan dia cair dia tuh gampang banget meresap ke dalam kulit Terus, dia itu satin finish Jadi, dia bisa membuat muka kita keliatan kayak dewy-dwy gitu Nah, terus harganya pun dia ini termasuk sunscreen yang harganya terjangkau Karena dia tuh gak nyampe 100 ribuan gitu deh harganya Nah, yang paling penting banyak banget kan Kalau misalkan orang nyobain sunscreen Itu tuh bikin muka mereka beruntusan Nah, kalau yang ini menurut review-review dari member Sunscreen ini tuh gak menyebabkan beruntusan Oke, di posisi 9 ditempati oleh Innisfree Daily UV Protection Cream Mild Produk ini sudah memiliki 4,2 ratingnya Dan sudah direview oleh 88 member Berikut recap reviewnya Jadi, Innisfree ini punya UV filter juga Di setiap sunscreen-sunscreen ini tuh Mereka punya UV filter yang berbeda-beda dan susah namanya Nah, untuk Innisfree ini Kandungannya itu adalah Octinoseid, Octisalate, Octocrylan, dan Titanium Dioxidide Nah, Innisfree ini punya SPF 35 PA++ Sesuai dengan namanya Cream Mild Jadi, dia itu memang teksturnya berbentuk cream Nah, cuma karena mild Jadi, dia itu terasa ringan di kulit Untuk sunscreen ini Dia itu memiliki dewy finish Dan dia punya sensasi cooling-cooling gitu Jadi, kalau misalkan kalian cobain sunscreen ini Pas dipakai, itu tuh kayak kerasa dingin-dingin adem gitu Mungkin karena teksturnya cream Jadi, dia itu agak sedikit white cast sih Kalau misalkan dicoba Jadi, kalau misalkan kalian pakai sunscreen Itu tuh kayak butuh beberapa waktu dulu Supaya sih sunscreen ini meresap Jadi, dia tuh kayak agak putih dulu gitu di kulit Nah, tapi walaupun dia berbentuk cream Dan bikin agak sedikit white cast Dia itu tidak terasa lengket Nah, untuk sunscreen Innisfree ini Dia itu tidak membuat kulit kering Makanya, dia itu cocok banget buat kulit kombinasi cenderung cream Di posisi ke-8 Ditempati oleh L'Oreal Paris UV Perfect Aqua Essence Advanced Watery Gel Mohon maaf ya, saya nyontek Ini panjang, takut salah Nah, ratingnya sudah mendapat 4,2 Dan sudah direview oleh 51 member L'Oreal Paris UV Perfect ini Dia itu mempunyai UV filter yang agak banyak Dan aku perlu nyontek nih, karena namanya susah banget Nah, punten ya sebentar Nih, kandungannya ada Ethyl Hacyl Triazone Terus yang kedua, dia punya Drometrizole Tricilocene Atau biasanya disebut Maxoril XL Dan yang terakhir itu Titanium Dioxidide L'Oreal Paris UV Perfect ini tuh bahan dasarnya air Jadi, otomatis dia tuh gampang banget menyerap di dalam kulit Sama seperti Skin Aqua, dia punya finishnya itu satin Atau bisa bikin kulit muka kita tuh terlihat dewy-dwy gitu Nah, karena dia teksturnya watery Jadi, memang tidak terasa berat di kulit terus Dia juga bisa melembabkan kulit muka Di posisi ke-7 Ada She Shadow Ultimate Sun Protection Lotion Ratingnya sudah 4,2 Dan sudah direview oleh 32 member She Shadow Sunscreen ini memiliki SPF 50 Plus Broad Spectrum Protection Unspecified Seperti sunscreen-sunscreen sebelumnya She Shadow juga punya UV filternya Nah, apa aja UV filternya? Dia ada Octinosa, Avobenzone, dan Octocrylan Teksturnya milky cair Sunscreen ini tuh cepat menyerap Nah, terus kata member-member yang udah pernah coba Sunscreen ini tuh tahan keringat Jadi, mungkin cocok banget ya Buat kalian yang senang olahraga Di outdoor Terus, kalian yang kerjanya di outdoor Ini tuh cocok banget buat kalian Sunscreen She Shadow ini pun Dia tidak membuat kulit menjadi white cast gitu Jadi, dia tidak meninggalkan putih-putih di muka setelah dipakai Terus, dia juga nggak bikin breakout Dan, sunscreen ini juga non-greasy Nah, yang paling penting Sunscreen ini tuh tidak membuat kulit semakin berminyak Sehingga tidak menutup pori-pori Di posisi ke-6 ada Biore UV Perfect Face Milk Ratingnya sudah 4,3 dan sudah direview oleh 56 member Sunscreen Biore ini memiliki SPF 50 PE++++ UV filter yang terkandung di dalam Biore UV Protection ini adalah Zinc Oxidide, Octinocet, Uniful A+, Titanium Dioxidide, dan Tinosorb S Nah, buat yang udah pernah coba Biore sunscreen ini tuh Teksturnya bener-bener cair banget Jadi, dia tuh bener-bener gampang menyerap Dan, tidak membuat kulit itu jadi terlihat white cast Tapi, mungkin buat sebagian orang Mereka merasa agak white cast Tapi, ini tuh bener-bener minimal white cast banget Sunscreen Biore ini tuh cocok banget buat kalian yang kulitnya berminyak Karena, dia tuh silicon finish Jadi, dia bisa dipakai sebelum makeup Sehingga, kalian tuh bisa pakai ini sebagai primer Terus, juga dia ini punya oil control yang bagus banget Di posisi kelima, ada Biore UV Aqua Rich Watery Essence Produk ini memiliki rating 4,3 dan sudah direview oleh 2410 member Untuk SPF yang dimiliki oleh Biore UV Aqua Rich ini adalah 50 PE++++ UV filter yang terkandung di dalam Biore UV Aqua Rich ini adalah Octino Set, Tinosorb S, Unifol A+, dan Unifol T150 Untuk produk ini, teksturnya tuh cair banget Sama seperti Biore yang sebelumnya direview Karena dia teksturnya cair, makanya dia tuh gampang banget meresap ke dalam kulit Terus, dia ini juga ada sedikit banget sensasi coolingnya Biore UV Aqua Rich ini tuh agak sedikit wangi sih Tapi nggak wangi yang nyengat banget gitu, wanginya tuh wangi segar dari citrusnya deh kayaknya Ada tips dari member, jadi kalau misalkan kalian pakai sunscreen ini Kalau bisa kalian pakai dua layer untuk memastikan kulit kalian terlindungi Saat baca review kali ini, aku mau bacain review dari Yudi Katarina Nah, kata dia, wow sunblock terkece nih mah Teksturnya watery banget, nggak ninggalin white cast gitu di muka Bikin muka lembab, nggak kering Nyerepnya juga cepet, baunya enak Harganya juga nyaman Weh pakai ini biasanya sampai leher dan belakang kuping Adem soalnya Repurchase? Aku belum bisa berpaling hati Di posisi keempat ada L'Oreal Paris UV Perfect Matte & Fresh Ratingnya sudah 4,3 dan sudah direview oleh 80 member Produk ini memiliki SPF 50 PA++++ UV filter yang terkandung dalam sunscreen ini adalah Octocrylan, Drometrizol, Trisilosan atau Maxoril XL dan Titanium Dioxidae Untuk sunscreen L'Oreal Paris ini, dia itu teksturnya kental seperti BB Cream Packagingnya berbentuk tube dengan mulutnya yang ada bolongan kecil gitu Jadi kalau misalkan kita mau keluarin produknya, produknya tuh nggak berantakan kemana-mana Walaupun dia teksturnya seperti BB Cream, tapi dia tuh cepet banget meresap ke dalam kulit Hasilnya semi-made dan tidak meninggalkan rasa greasy di kulit Nah ini yang paling penting untuk kulit berminyak, dia itu tidak menambah minyak di muka Review kali ini aku mau bacain dari Nurhalidza Kata dia, banyak banget yang bilang sunscreen ini bagus Sejauh ini aku udah banyak coba-coba sunscreen dari merek A sampai Z Dan di muka aku kurang cocok, kadang bikin jerawatan, komedoan, dan minyak di muka parah banget Setelah aku coba L'Oreal ini, aku lumayan suka karena cepet meresap di muka Hasilnya beneran matte walaupun hanya tahan sampai kurang lebih 3 jam Tapi beneran, ini bagus ngurangin minyak di wajah Di posisi ketiga ditempati oleh The Body Shop Skin Defense Multi Protection Essence Produk ini memiliki rating 4,4 dan sudah direview oleh 128 member The Body Shop Skin Defense Sunscreen ini memiliki SPF 50 PA++++ UV filter yang terkandung di dalam sunscreen ini adalah Octinocet, Octocrylan, dan Avobenzone Teksturnya agak cair dan kalau misalkan diaplikasikan ke muka Dia itu ada sensasi dingin-dinginnya Untuk daya serapnya, ini termasuk yang cepet banget menyerap di dalam kulit Dan yang paling penting tidak membuat kulit menjadi warna abu-abu Efek yang dihasilkan oleh sunscreen ini adalah efek healthy glow Walaupun dia warnanya putih, tapi setelah diaplikasikan ke wajah Dia itu warnanya menjadi transparan Yang terakhir, sunscreen ini cukup tahan keringat Review kali ini datangnya dari Akmal Kata dia, suka banget sama sunscreen ini Teksturnya lightweight, mudah diratakan, dan cepat meresap Sunscreen ini tidak menimbulkan breakout Dan yang terpenting tidak membuat wajah jadi kusam In fact, kandungan di dalamnya membuat kulit wajah jadi lebih cerah Jadi penasaran sama rangkaian drops of light The Body Shop yang lainnya Repurchase? Yes! Karena mudah didapat dan nggak perlu hunting di OL Shop Di posisi kedua ada Biore UV Perfect Milk Ratingnya adalah 4,4 dan sudah direview oleh 39 member Produk ini memiliki SPF 50, PE++++ Untuk UV filter yang terkandung di dalam sunscreen ini adalah Zinc Oxidite, Octinocet, Uniful A+, Titanium Dioxidite, dan Tinosorb S Sunscreen Biore UV Perfect Milk ini agak berbeda dengan sunscreen-sunscreen yang sudah direview sebelumnya Tandungan sunscreennya ini dikombinasi dengan mineral UV filter Untuk produk ini teksturnya cair jadi gampang banget menyerap di kulit Tidak terasa lengket dan tidak menambah minyak di wajah Hasilnya bisa sedikit menutupi pori-pori sehingga sunscreen ini tuh bisa dipakai untuk base makeup Yang paling penting, sunscreen ini tidak membuat kulit menjadi beruntusan Review-nya aku bacain dari Satya Vestiani Katanya sunscreen terbaik buat kalau mau keringetan dan panas-panasan seharian Berbeda dengan sunscreen Korea yang bikin glowy Produk ini hasil akhirnya matte Jadi menurutku buat kulit kering sebaiknya dihindari Sebagai pemilik kulit normal, aku juga gak suka pakai produk ini kalau seharian di ruang ber-AC Tapi kalau seharian di luar ruangan hasilnya oke banget Karena selain menghalau sinar jahat Produk ini bagus juga buat primer sebelum pakai fondi atau BB cream Kemarin aku pakai ini waktu ke Singapur Seharian jalan-jalan di Orchard Terus malamnya nonton konser sampai jam 12 malam Pas sampai ke hotel, makeup masih oke banget Foundation dan blush onnya masih nempel Biasanya muka udah lusuh gak karuan walaupun sebelumnya pakai fondi Di posisi pertama ada SK2 Whitening Source Derm Definition UV Lotion Ratingnya 4,9 dan sudah direview oleh 39 member Sunscreen ini memiliki SPF 50 PE++++ UV filter yang terkandung di dalam sunscreen ini adalah Octocrylan Karena teksturnya ringan, jadi dia itu mudah banget untuk diaplikasikan atau di-blend gitu Dan tidak meninggalkan white cast Sunscreen ini tuh gak lengket, jadi tidak terasa berat di wajah Sunscreen ini juga memiliki keunggulan, dia itu bisa mencerahkan wajah Dan sunscreen ini bisa dipakai sebagai primer Cocok untuk kulit berminyak walaupun dia tidak membuat kulit menjadi kering Yang terakhir dan paling penting, sunscreen ini tidak menimbulkan jerawat Review kali ini aku akan bacain review dari Titania Katanya aku bandingin ini sama sunscreennya SK2 yang airy Nah yang ini teksturnya lebih gampang nyerap menurutku Saking gampangnya aku sampai bingung udah rata atau belum Habis pakai ini langsung sih glowing gitu jadi cerahan Menurutku kualitasnya sebanding sama harganya Karena sunscreen untuk skincare terpenting buat aku Jadi ini bagus banget Oke itu tadi review best chemical sunscreen Nah buat kalian yang pengen reviewnya dibacain Jadi nanti kalian kalau abis beli produk Jangan lupa post review kalian di FD Apps Jadi siapa tau postingan review kalian aku bacain Oke semoga membantu ya buat yang lagi cari-cari chemical sunscreen Nah buat yang udah pernah coba produk-produk yang tadi udah aku review Silahkan komen di bawah Dan yang belum pernah coba produk mana yang paling bikin kamu teracuni Buat yang belum subscribe jangan lupa subscribe Segitu aja dari aku Bye